Oke, nah ini Bollinger Band yang terakhir yang paling gampang ya, simple, karena ini sudah dipatok atas-bawah, jadi semua ini simbol-simbol semua, jadi seperti ini Bollinger Band itu ada Upper Band dan juga Lower Band, jadi Band atas dan Band bawah, jadi resisten atas dan juga support, ini sebenarnya paling komplit, ada MA-nya juga, ada resisten dan support sekaligus, jadi dalam satu kesempatan, rekan-rekan dapat support, resisten dan juga dapat moving average, kalau tadi kan nggak bisa, kalau pakai MA kan rekan-rekan nggak bisa beli di mana, jual di mana, Nah, nunggu sinyalnya aja, bisa sinyal belok di situ, harga-harga berapapun, rekan harus jual, tidak ada level spesifik, handle pun sama, tidak ada level spesifik, hari ketiga, terserah ketiganya, bisa untung 10%, bisa untung 5%, lain-lain, tapi kalau ini sudah dipatok, Band-nya misalnya 100% ya 100% jualnya, Band bawah misalnya 50% ya 50%, ini sebenarnya teori-nya teori buaya, jadi ketika buayanya lagi diem, lagi kenyang, dia biasanya rinsenya, Band-nya akan sideways, tapi ketika buayanya lapar, cari bangsa, dia akan menganggap begini, begini itu ya, Nah, seperti ini, jadi one way, teori-nya seperti ini, jadi ini Band bawah, enak-enak, ini pakai standar deviasinya 2, MA-nya 20, jadi ini bisa untuk MA 20 hari, medium term, 1 bulan, dan juga pakai deviasinya 2, bisa juga diganti sih, kalau orang-orang pengen modifikasi, pengen di-custom, saya pengen MA 10, bisa saja, Misalnya, standar deviasinya diturangi jadi 2, nah kegadaan, jadi 1 atau poin 1,2 atau poin 1,5 bisa, jadi tergantung dari, enaknya technical itu, jadi bisa divaryasikan, sesuai kebutuhan, dan juga sesuai dengan karakter dari pelakunya sendiri, jadi belinya di sini, beli di sini, jual di sini, Nah, terus bedanya apa, Pak? Dengan MA, ya kalau MA kan tidak bisa melihat resist, ya tadi kan, yang ini, balik lagi yang ini, resistnya ini, ini kita nggak tahu resistnya, ini kan support semua yang ada tuh, Ketika naik, ya support semua yang ada, ini resistnya nggak tahu gimana, kalau ini ada support resistnya, perbedaannya dengan MA, ini ada resistnya, jadi kita beli di mana, jual di mana, Jadi, jadi enak kalau pakai blollingerband, jadi rekan-rekan bisa langsung pasang, pasang beli, antri beli di sini, langsung pasang antri jual, langsung ke MA nggak bisa, kecuali bisa sih, kecuali emang harganya emang lagi turun, drastis, bisa ada supportnya, Tapi kan, kalau sekarang ini kebanyakan marketnya lagi naik semua, ya mayoritas kebanyakan ya, nggak susah mencari resistnya, seperti ini, ini, ini ketika si buayanya lagi kenyang, set enak, beli, jual, beli, jual, beli, jual, nah ini ketika lapar di sini, ini one way, Jadi, kalau telapar begini, jadi rekan-rekan belinya di mana, di MA-nya, jadi perbedaannya MA sama ini, perbedaannya apa, ini bollingerband spesifiknya ada dua macam, yang pertama, kita bisa beli di support, jual, di resist, yang kedua, kita bisa beli di MA, jadi kita bisa dua, buy satu, buy dua, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, agresif, jadi kita bisa dua, buy, sell dua, tanpa bapak ibu, ya, tanpa rekan-rekan sekalian, dia harus pakai ilmu yang canggih, pakai teknikalnya, jadi ini cukup tinggalkan dia, kita harus diingat, posisinya apa, harus pas, nah ini, seperti ini, hati-hati ini, ini hati-hati, ketika dia menuju support bawah, dia nggak bawah, kenapa, tapi lihat, MA-nya lagi turun, jadi lebih bagus, sekarang kan belinya nunggu sampai dia teknis stabil dulu, ini stabil, dan juga sini, MA-nya stabil, jadi kalau seperti ini, dia pullback sini, direkankan beli di sini, di sini, direkankan di sini, jadi ini bisa digunakan untuk yang pertama, bisa untuk kita double buy, dan juga bisa untuk average, jadi misalnya rekan-rekan punya buy di sini, dan ini buy yang kedua, jadi ini juga sebagai untuk stop loss, ilmu yang sudah banyak, ini segini saja, rekan-rekan bisa mengalakkan fame managers yang ada di Indonesia, dan bisa mengalakkan fame managers yang ada return-nya yang sekarang ini terbaik untuk return-nya, cuma pakai ini saja, yang penting apa yang susah itu apa, psikologinya, atau nanti konsistensinya, saya bisa pikir sih, kalau untuk awam agak susah, hanya perlu dilakukan simulasi satu bulan, dua bulan, tiga bulan, dan baru hebat, nah yang penting, nah ini stock screenernya, rekan-rekan harus cari top value yang ada di e-smart, atau di beyonds, atau nanti di pihak ketiga, top value buat yang banyak duitnya, yang sultan-sultan, belinya budang garam, belinya yang mahal-mahal, alis 11 ribu, belinya UNTR 20 ribu, tapi kalau yang volume, yang retail, yang pas-pasan, maupun juga duitnya yang banyak juga, besoknya retail juga banyak, yang miliaran juga, di BND ada, sama BND juga ada retail yang trading ini 50 miliar, sekali hit, jadi di sini volume, jadi tergantung, tapi tetap pilihnya yang hijau, yang sini, hijau, jadi kalau indeks hitam plus 1%, cari sum-sum yang hari ini naik 5%, nah gitu, tetap harus 3 ke 5 kali di atas kinerja indeks, itu yang dikone oleh fund managers, makanya kalau kalian lihat kan fund managers itu bagus enggaknya, hanya dilihat dari kinerja-nya, kalau 1 tahun fund managers X, untungnya 30%, beri kutungan ke investor, tetap indeksnya, kalau indeksnya 30% juga, berarti dia jelek performance-nya, tapi kalau misalnya dia nek untuk 20%, tapi kalau indeksnya 10%, bagus, berarti dia 2 kali di atas indeks, ya hindarin sum-sum rumor, makanya saya bilang tadi, kalau pas saya rumor, lihat candle-nya, kalau baru di pertama, ke kedua, tidak masalah, berarti masih bisa kita manfaatkan, untuk trading lagi, tadi candle-nya, thing average, socastik, dan juga volume, dan juga tadi bilang tadi kan, kita ngikutin dari Jojon Future, Nikke, Hang Seng, tadi kalau saya lihat, memang regional, contohnya hari ini, tadi Shanghai minus 62 poin, tapi Singapura dan lain isi hijau, jadi agak mix, makanya indeks kita sehari ini, closingnya minus 48%, 48 poin, jadi 0,78%, dan jadi rekan-rekan bilang tadi itu, kita bersyukur, karena kita buka jam 9, jadi kalau rekan-rekan sendiri rugi, berarti itu benar keterlaluan, karena sudah dikasih, bisa-bis, ya keterlaluan, kenapa? Karena sudah dikasih untung, dari Nikkei+, bisa lihat Hongkong, India jam setengah 9, masih rugi juga, berarti kan keterlaluan, bayangkan kalau kita buka jam 6 pagi, coba, ngeliat siapa coba, bingung ngeliat siapa coba, walaupun belum buka sekumwa, itu juga tetap kita buka sepantau, jadi kalau mau buka ini, jadi rekan-rekan juga nanti harap install juga, RT Business, satunya seperti ini, ini RT Business, di contoh seperti ini, nah, ini ada di App Store, dan juga di Play Store, ya di Android dan iPhone lah, ini banyak, kita bisa lihat, tergerakan, ada komunitas, mata uang, saham-saham pilihan, saham yang dibeli asing, gratis, kalau website-nya, ID, kalau website-nya, ilmu-nya banyak kan hari ini kan, dan juga gunakan manajemen risiko, jangan beli untungnya 5%, ruginya 5%, ya habis, di modal, kenapa? Karena, kita sebelum trading-nya sudah rugi, ya pertama apa? Ya kan, rekan-rekan kalau mau masuk saham kan harus punya dana dulu, udah rugi, keluar dana, mau trading, harus punya laptop, handphone, apalagi kalau sekarang ini kan, dengan kalau rekan-rekan pengen trading, saham-saham gorengan, saham-saham yang IPO, yang bagus penggecital, harus handphonenya harus canggih, minima RAM-nya 8GB, kalau Android, RAM-nya pakai 4GB, otomatis, muter itu yang namanya tuh, buffering-buffering terus, ya, apalagi kalau pakai XL, saya pakai XL, aduh bener-bener, susah dah, ya, makanya saya di rumah pakai Wi-Fi, kalau pakai XL, wah harga-harga kemana, harga saya mau klik, harga 100, muter terus tuh, next 120, next 125, pas biasa klik, 130, berarti saya beli di 30% lebih mahal dari ketika saya mau entry market, ya, rencananya saya beli di 100, akhirnya karena ada problem, ya, belinya 30% lebih mahal, ya, kan sayang, jadi resikonya sangat tinggi juga kalau masuk, kalau naiknya sangat tinggi. Jadi kalau kita mau resiko seperti ini, ya, pengen maksimal profit, minimum loss, ya harus pakai ini. Jadi untungnya 10%, ruginya maksimal harus 3 atau 4%, jadi 3 kali rugi bisa di-cover 1 kali untung.